Salam sejahtera, saya menyaksikan News Update bersama saya, Cakri Miller. Jelang masa pensiun Panglima TNI pada Maret 2018 mendatang, Koalisi Masyarakat Sipil meminta pemerintah mempercepat proses pergantian Panglima. Mereka juga menuntut nantinya Panglima TNI terpilih diharapkan berasal dari matra laut atau udara. Direktur Imparsial AL Araf menilai, Proses pergantian Panglima TNI sepatutnya dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang TNI No. 34 tahun 2004. Posisi Panglima TNI sebaiknya dijabat secara pergantian dari tiap-tiap matra. Anggota koalisi yang lain, Gufron, menyebut pemilihan Panglima TNI harus hati-hati dan jangan sampai ada dominasi satu matra dalam posisi jabatan tertinggi perwira TNI. Hal itu penting untuk menghindari adanya dominasi satu matra dalam posisi jabatan Panglima TNI. Proses pergantian Panglima ini sangat diharapkan dapat menjadi agar presiden untuk kembali mengangkat satu dinamika proses pergantian yang sesuai dengan aturan yang diterima oleh undang-undang TNI. Ini diharapkan agar proses pergantian TNI itu dilakukan secara bergiliran, dapat dilakukan secara bergiliran. Nah, kita tahu bahwa Panglima TNI sekarang, Jenderal Gatuh Nolong Putih adalah dari Angkatan Darat, maka diharapkan Panglima TNI yang berikutnya adalah dari Angkatan Udara ataupun Angkatan Laut. Karena proses pergantian yang bergiliran tadi itu akan memberikan, menciptakan soliditas dan profesionalis di tubuh TNI. Tentunya juga menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntasan oleh Panglima TNI yang baru. Beberapa agenda tersebut antara reformasi sistem peradilan militer, peningkatan transparasi dan anggotabilitas. Dalam konteks ini, Presiden Jokowi penting untuk memilih dan mendorong Panglima TNI baru untuk berkomitmen menjelanjutkan sejumlah agenda reformasi.